Hai assalamualaikum gamers gua Prabu dan di video kali ini kita memainkan game COC lagi ya dan kali ini nih barak gua coy penuh dengan siapa nih hahaha anak rapang nih coy rambutnya di mohek ya terus bawa karung dia ya ampun dia bawa karung bos nah kali ini gua mau coba nge-update cepet nih karena kebetulan kemarin gua dapet dua barang sihir eh satu coy barang sihirnya satu untuk riset ya untuk mempercepat pasukan dan ini kebetulan lagi ada acara healer jadi gua mau nge-upgrade healer ke level maksimal ya ke level 5 nanti di akhir video gua bakal coba kombinasiin full healer bareng Archer Queen karena kebetulan Archer Queen gua lagi sehat walapiat biasanya tidur-tidur pulas sekarang lagi jalan-jalan dia bos hahaha dan kalau malah gini beberapa hari lagi gua bakal dapet kostum baru Archer Queen ini buat bulan depan pas banget nih karena di desa kita bulan depan nanti bakal hadir musim salju ya coy jadi pas banget nih kostum si Archer Queen yang ini nanti kalau misalnya di dapetin buat dipakai bulan depan kan mantap jiwa coy jadi dingin-dingin pakai sweater oke lah coy tanpa banyak lama-lama tanpa banyak basa-basi sekarang gua mau nyerang dulu mau cari lawan dulu buat ngumpulin elixirnya nih kurang 300 ribu ini sekali serangan aja gua pasti beres nih kita coba ya langsung serang aja langsung cari lawan aja coy nah ini dia coy seperti yang gua bilang ya satu kali serangan eh satu kali serangan aja udah beres ini 700 ribu nih kita lihat berapa yang gua dapet dan ini sebenernya nurunin goblinnya gak perlu semuanya coy gak perlu semuanya tapi gua pengen lebih cepet lah ya kita coba turunin banyak-banyak lah biar cepet oke dan udah habis goldnya udah habis ya coy sekali hantam gold habis oke kita coba kasih jump spell kita kasih lagi disini goblinnya elixirnya kita habisin aja kita lihat coy berapa yang kita dapet eh goblinnya malah kesana semua sebelah sini ya woi woi ini sebelah sini satu lagi bos jangan habisin eh goblin dua habis ternyata kita coba habisin yang sebelah sini ya oke habisin habisin bos habisin elixirnya udah udah 7 juta setengah ya tinggal dikit lagi udah 7 juta setengah oke yang ini udah habis tinggal sisi sebelah sini ya kita coba kasih jump spell lagi ya kita kasih goblin lagi disini oke kita coba tunggu segitul dulu lah santai ya kita main santai aja coy eh gak ada yang mau sini come on come on elixirnya ambil elixirnya ambil bos elixirnya ambil dikit lagi oke udah habisin sebelah sini tinggal sisa sebelah sini kita pakai jump spell lagi satu biji coy kita kasih lagi ya hantam lagi disini goblin gua gua mau habisin sih untuk serangan pertama ini ya untuk serangan pertama ini kita habisin goblinnya coy kita habisin oke udah habis ternyata serangan ini dark elixirnya gak dapet ya gua gak dapet dark elixir gak apa-apa lah kita coba akhiri aja serangannya dan duitnya ternyata udah dapet 8 juta berarti udah bisa nge-upgrade eh apa namanya upgrade healer tadi ya tapi gua mau coba nyerang sekali lagi kita coba ya nyerang sekali lagi coy nah serangan kedua kita coba nyerang desa yang ini ya coy kita coba nyerang desa yang ini kita habisin aja goblinnya turunin disini goblinnya buat ngabisin gold oke goldnya abis gak abis gak come on oke goldnya udah abis sekarang kita bantai elixirnya coy bantai elixirnya abisin come on boy oke udah abis bener-bener ini maling keluar biasa ya goblin ya udah abis semua kita coba ambil dark elixirnya sama kalau nyampe nih ya kalau nyampe kita ambil tonhalnya coy kita coba ya kita coba turunin semuanya turun boy turun boy come on turun boy come on ajar sampai ke tonhal bos hajar apakah goblin gua mampu mengajar tonhal kita lihat aduh ada hidup tesla gak mungkin mampu ya tapi kita coba aja abisin semua goblinnya ya nyampe ke titik tonhal gak dia nyampe gak coy bisa gak coy hajar coy ajar tonhalnya coy ajar tonhalnya coy ajar dikit lagi dikit lagi compelling kamu pasti bisa kamu pasti bisa dikit lagi dikit lagi feetik lagi bos ha 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 hahead dikit lagi bos tipis banget ha кад cookies hahaha ha 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 adigh duda gagal ya gagal c這個 kita akhirnya aja hmm serangannya kita akhirnya aja dan sekarang seperti yang gua bilang tadi gua mau ngeupgrade dengan cepat karena gue punya ramuan luar biasa Pertama-tama yang mau gue upgrade Yaitu Kita coba upgrade healernya bos Bam Dan 1 detik aja Beres Mantap jiwa Kalau punya barang sihir coy Selanjutnya kita upgrade Ini Atau Bowler ya Atau Witch ya Oke kita upgrade Witch aja ya Lagi op nih sekarang Si Witch ini lagi over power coy Dan kenapa barusan gue memilih healer Karena healer upgrade-nya 12 hari Luar biasa kan Kalau ini cuma 9 hari Dan 1 lagi coy Gue mau nge-upgrade Archer Queen 1 level hanya dengan sekali sentuhan Bahkan tanpa Dark Elixir ya Dark Elixir gue habis Dan ini mau merupakan 145 ribu Gue punya barang yang luar biasa Yang gratis juga Yaitu gue beli dari hadiah War League Ya ini dia nih Palu pahlawan coy Kita beli aja si palu pahlawan ini Dan sekarang kita pake buat nge-upgrade Archer Queen gue Sampai ke level 42 Ini tanpa Dark Elixir Dan tanpa waktu coy Kita liat PAM PAM Hah Langsung naik deh coy Ke level 42 Mana sih Queen gue Nah langsung naik ke level 42 ya Sekarang Gue mau coba nih coy Gue mau coba nyerang Menggunakan full healer Ditambah dengan Archer Queen ya Seperti apa serangannya Gue bakal langsung serang aja coy Nah kita coba serang yang ini aja ya Karena kebetulan tonhalnya di pinggir Gue pengen dapet tonhalnya gitu Target gue dapet tonhalnya ya coy Kita turunin Archer Queen kita Dan healernya semua 18 biji Bos Seru gak tuh 18 biji Udah ditembak dari dalem coy Udah ditembak dari dalem coy Kita coba Eh Eh Kurang ajar Cuman sekali Sentuhan dong Archer Queen gue Gue gak bisa ngapa-ngapain Ngelawan si ini ya Ngelawan Udah Langsung mati semua dong healernya coy Kita coba turunin ininya Hah 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 Gak kuat ya Gak kuat berarti barusan Salahnya Gak bisa nurunin Healernya semua ya coy Gak bisa nurunin healernya semua Berarti healernya Cuman bisa satu aja Dan akhirnya Gue gagal Baro-baro Ngedapetin tonhal ya Tembus saya kagak Si Archer Queen baru nembak aja Gak beres coy Oke lah Jadi begini segitu aja coy Buat video kali ini Buat kalian nih Kenapa Gue barusan pake healer Karena disini ada Lagi ada acara Yang luar biasa Namanya Malaikat marah Malaikatnya disuruh marah coy Makanya gue barusan pake healer Dan untuk serangan selanjutnya Gue mau pake Malaikat marah lagi Racik mantra nya Yang ini Kita coba Buang satu Ini kita buang Semua Oke ya Kita liat Racik mantra nya Udah bener belum Oke Berarti heal nya Kelebih yang kita liat Udah bener ya Udah bener Ini kita buang Dan kita latih Jadi yang gue pake Miner Kenapa miner Karena miner gue Baru nyampe ke level 5 juga Terus ditambah healer 4 biji Kita coba ya Apakah healer gue mampu Dengan 4 biji Dan Mas miner gitu Ditambah Miner Apakah gue mampu Buat ngeberesin acara Yang sisa waktunya Cuman 3 hari lagi coy Dan buat kalian nih Yang mau Coba Silahkan dicoba aja coy Mumpung acaranya masih panjang Untuk War League nih Perlu gue ingetin juga Kalian harus ikutan Karena hadiahnya luar biasa Kayak barusan gue bisa Ngeupgrade Archer Queen Dari level 41 Ke level 42 Dengan cepat coy Dan Selain itu Banyak juga buku-buku yang lain Yang lebih mempercepat Upgrade Untuk mempermudah Kita memainkan Class of Clan Gak kayak dulu ya Class of Clan Sekarang Sekarang Class of Clan Yang sekarang Lebih mudah Bahkan jauh lebih mudah Dari Class of Clan Yang dulu Dan gue udah membuktikannya Oke lah Jadi segitu aja coy Buat video kali ini Semoga video kali ini menarik Buat kalian tonton Nah kalau menurut kalian Video kali ini menarik Jangan lupa bantu gue share Ke teman-teman Atau ke media sosial kalian Jangan lupa juga Buat like video ini Supaya gue semangat Bikin video-video selanjutnya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tulis salangan Atau subscribe Yang ada di bawah video ini coy Hidupin juga loncengnya Supaya setiap gue upload video selanjutnya Bakal ada pemberitahuan Ke HP lo masing-masing coy Oke jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu